Pelaku yang kejar pemuda dengan parang hingga bakar motor korban saat melintas di Lepo-Lepo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra, beberapa waktu lalu ditangkap polisi. Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Kota Kendari, Kombes Polmuh Eka Faturahaman mengatakan kedua pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Lepo-Lepo. Penangkapan tepatnya terjadi di jalan di Panjaitan Lorong Meohai, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Dalam interogasi polisi kalau kedua pelaku mengakui telah mengejar korban Uh dan Elef menggunakan parang. Saat kata Kombes Eka kedua pelaku sudah diamankan di Makopolresta Kendari untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Diberitakan sebelumnya, dua pemuda dikejar oleh orang tak dikenal, OTK, menggunakan parang saat melintas di Lepo-Lepo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Kapolresta Kendari, Kombes Polmuh Eka Faturahaman mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 4 Juli tahun 2023, dini hari. Kejadiannya berawal saat dua orang pemuda berinisial Uh dan Elef yang berkendara untuk pulang ke rumah. Kata Kombes Polmuh Eka, usai melihat hal tersebut, korban kemudian memacu motornya untuk melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran antara korban dengan terduga pelaku. Namun, saat mengayunkan parang tersebut, korban berhasil menghindar dan kemudian lari menyelamatkan diri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!